Halo para pecinta Battle Troop The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan perjalanan menuju ke titik pertemuan Beberapa hari berlalu dalam sekejap dan semakin semua orang memasuki kedalaman hutan Pada saat ini suasana aneh segera terjadi Pada saat ini banyak air hujan yang berjatuhan yang berwarna ungu dan mengandung racun Selain itu yang mengejutkan adalah bahwa semakin banyak lautan guntur yang pada saat ini menderu Lingkungan di sekitar pada saat ini benar-benar menjadi semakin berbeda dan semua orang seketika menegang Pada akhirnya semua orang berhenti sejenak dan Xiaoyan juga pada saat ini melihat sekeliling Suara guntur pada saat ini benar-benar bergema di atas kelapa dari semua orang Di satu sisi terjadi hujan ungu yang lebat sementara di sisi lain ada lautan guntur yang luas Yang lebih aneh lagi bahwa di bawah lautan guntur ini terdapat pepohonan yang menjulang tinggi Pepohonan ini benar-benar disambar oleh petir dengan keras Namun yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa pohon-pohon tersebut tidak hancur meskipun dengan kedahsyatan dari guntur Sebaliknya pada saat ini pohon-pohon yang tersambar oleh petir justru semakin tumbuh hingga puluhan meter Seolah-olah pohon-pohon ini benar-benar telah menyerap guntur Xiaoyan yang melihat ini juga sudut mulutnya pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman Xiaoyan pun bergumam mungkinkah ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan tubuh guntur dewa kuno milik Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tertegun dengan penuh ketertarikan Bai Ling pun seketika mengerutkan kening Bai Ling pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa titik pertemuan ada di sebelah kanan Tempat yang pada saat ini dipandang oleh yang mulia Xiaofeng adalah ladang ranjau yang sangat berbahaya Oleh karena itu lebih baik mereka pada saat ini tidak pergi ke sana dan segera menuju ke tempat pertemuan Xiaoyan pun tersenyum menoleh ke arah Bai Ling dan kembali menoleh ke arah ladang ranjau Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi terlebih dahulu dan berkumpul Xiaoyan akan melakukan sesuatu dan Xiaoyan akan segera menyusul mereka Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini benar-benar sangat terkejut Bahkan Xiaoling juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan Bai Ling pada akhirnya segera berkata bahwa tempat ini benar-benar sangat berbahaya Selain itu Bai Ling berpikir bahwa pada saat ini mereka harus berkumpul terlebih dahulu dan bertemu dengan yang lainnya Xiaoyan pun kembali tersenyum mendengar Bai Ling yang pada saat ini merasa khawatir Xiaoyan pun lanjut berkata agar Bai Ling pada saat ini jangan khawatir Ladang ranjau ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berolah raga dan Xiaofeng tidak boleh melewatkannya Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi membujuk Xiaoyan Gio yang berada di samping juga pada saat ini hanya bisa terdiam Secara alami keduanya tentu mengetahui keanehan pelatihan yang dimiliki oleh Xiaofeng Mereka benar-benar tidak pernah menduga apa yang akan dilakukan oleh Xiaofeng untuk meningkatkan kekuatannya Yang mereka tahu hanyalah perkembangan Xiaofeng ini benar-benar sangat misterius Kecepatan peningkatannya benar-benar sangat menakjubkan Semua itu tidak terlepas oleh hal-hal yang mereka anggap aneh yang dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoling juga pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa melihat Bai Ling dan Gio yang terdiam Sosoknya hanya menyaksikan Xiaoyan yang pada saat ini berpamitan untuk pergi meninggalkan mereka Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini melesat dan dalam waktu singkat Xiaoyan segera datang ke Ladang Ranjau Guntur lebat pada saat ini menghujani tanah dengan intensitas yang tinggi Xiaoyan sangat bersemangat saat melihat hal ini Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga merasa sedikit gelisah setelah merasakan bahwa kekuatan Guntur di Ladang Ranjau ini sepertinya cukup kuat Namun Xiaoyan juga menyadari dengan Guntur yang lebih kuat tentu saja peningkatan dari tubuh Guntur Dewa Kuno Xiaoyan akan menjadi semakin cepat Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini setelah memantapkan hati Xiaoyan segera bergegas melesat menuju ke arah pohon yang paling tinggi Xiaoyan sebelumnya telah memperhatikan bahwa di tempat pohon yang paling tinggi merupakan intensitas Guntur yang paling besar Xiaoyan pada akhirnya segera duduk bersila dan pada saat ini ekspresi Xiaoyan seketika menjadi serius Pada akhirnya tak lama setelah itu banyak Guntur seketika menghantam ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun seketika menjerit karena kesakitan Teriakan Xiaoyan terus bergemak tetapi suara teriakan ini ditutupi oleh gemuruh Guntur yang lebat Dalam sekejap tubuh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar dipenuhi arus listrik Pakaian Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar robek dan Xiaoyan tidak mempedulikan hal tersebut Xiaoyan telah memeriksa tempat di sekitar dimana tidak ada orang yang berani kesini Tentu saja siapakah orang yang berani berhadapan dengan Guntur yang sangat banyak ini Pada akhirnya Xiaoyan terus-menerus fokus untuk menerima hantaman Guntur ke dalam tubuhnya Tanpa disadari di kejauhan pada saat ini ada sosok yang memperhatikan Xiaoyan Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui adanya sosok ini Sosok ini menatap ke arah Xiaoyan di tempat yang gelap dan hanya kelihatan Guntur yang bisa menampakkan wajahnya Melihat Xiaoyan yang terus-menerus ditempa oleh Guntur Sosok itu pada akhirnya bergumam dengan suara serak Sosoknya berkata bahwa ini adalah tubuh Guntur Dewa Kuno Tetapi auranya bukan milik bocah tersebut Sepertinya orang ini telah mengalami sesuatu yang tidak terduga dan hal ini benar-benar menarik Namun karena orang ini dapat mewarisi tubuh Guntur Dewa Kuno Seharusnya seseorang telah memberikannya Seseorang sepertinya telah memberikan pelatihan kepada bocah ini dengan sebuah harapan Jika begitu permasalahannya maka ia pada saat ini akan membantu bocah tersebut Setelah sosok ini berbicara pada akhirnya Guntur besar seketika melesat ke arah Xiaoyan Cahaya Guntur ini juga menerangi area sekitar dan penampilan dari sosok ini dapat terlihat dengan jelas Tubuh bagian atas dari sosok pria ini terlihat telanjang dengan garis-garis otot yang sempurna Di lengannya pada saat ini terlihat ada cincin emas dengan Guntur yang menyambar-nyambar Yang paling menarik perhatian adalah bahwa rambut dari sosok ini benar-benar berwarna pirang dengan Guntur di belakangnya Melihat Xiaoyan yang dihantam Guntur dengan kuat pada saat ini sosok itu seketika mengerutkan kening Sosoknya lanjut bergumam bahwa ia khawatir tubuh Guntur Dewa Kuno yang diolah oleh bocah tersebut tidaklah terlalu original Setelah selesai berbicara sosoknya segera mengangkat lapak tangan dan cincin emas di lengannya pada saat ini Mengumpulkan Guntur dengan gila-gilaan Bersamaan dengan hal tersebut di udara di atas Xiaoyan Guntur benar-benar mengembun dengan sangat kuat Pada akhirnya setelah beberapa saat Guntur-Guntur ini terjalin dan berubah menjadi seberkas Guntur setinggi puluhan meter Namun Guntur ini bukanlah Guntur biasa melainkan Guntur ungu yang merupakan Guntur terkuat Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat Guntur ungu yang baru saja muncul di atas kelapa Xiaoyan Guntur semacam ini hanya berada di kuil Guntur Dewa Guntur Selain itu kekuatan dari Guntur berwarna ungu ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Guntur berwarna merah Xiaoyan benar-benar tercengang dan belum sempat Xiaoyan bereaksi Guntur ungu ini seketika benar-benar menghantam ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat Xiaoyan benar-benar tidak bisa menghindarinya dan Guntur ini seketika menyelimuti tubuh Xiaoyan Kekuatan dasyat yang menghancurkan juga pada saat ini langsung menembus tubuh Xiaoyan Seluruh tubuh Xiaoyan berlubang dan seluruh otot serta tulang Xiaoyan pada saat ini banyak yang berhancuran Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan menahan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan oleh Xiaoyan Xiaoyan seketika langsung kehilangan kekuatannya dan sosoknya pada saat ini benar-benar sangat tidak berdaya Dalam waktu sekejap sosok Xiaoyan pada akhirnya segera terjatuh dengan keras dari atas pohon Xiaoyan membentur tanah dan Xiaoyan pada saat ini segera memuntahkan seteguk besar darah Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya Di dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini Xiaoyan merasa sepertinya Xiaoyan melihat sepasang kaki di hadapannya Mata Xiaoyan pun menyipit dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ini benar-benar sosok manusia Xiaoyan seketika berpikir bahwa sosok ini sepertinya yang telah membuat Xiaoyan terjatuh dalam kondisi seperti ini Xiaoyan pun merasa sangat menyesal karena Xiaoyan telah ceroboh dan tidak menyadari keberadaan sosok tersebut Sementara itu di sisi lain sosok itu memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mulai berbicara Sosok tersebut bertanya kepada Xiaoyan apa hubungan Xiaoyan dengan sosok yang bernama Lamire Xiaoyan pun merasa bingung mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh sosok tersebut Xiaoyan juga tidak pernah mendengar nama ini dan Xiaoyan pada saat ini segera menggelengkan kelapanya Sosok itu pun tertegun sejenak sebelum akhirnya lanjut bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya mengapa ia tidak mengetahui sosok yang bernama Lamire Jika begitu permasalahannya siapakah yang telah mengajarinya tubuh Guntur Dewa Kuno Mendengar hal tersebut Xiaoyan yang pada saat ini masih berbaring di genangan darah Segera dengan susah payah membuka mulutnya Xiaoyan lanjut berkata bahwa itu semua diajarkan oleh Dewa Guntur Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini sosok tersebut seketika mengerutkan kening Sosoknya merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya seketika berbalik Ia juga lanjut bergumam bahwa bocah ini benar-benar berani membawa-bawa nama Dewa Guntur Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menatap sosok yang berbalik Sebelum akhirnya kesadaran Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang Guntur ini tidak hanya melukai Xiaoyan secara fisik tetapi juga menyerang jiwa dari Xiaoyan Inilah yang pada akhirnya mengakibatkan Xiaoyan segera terjatuh dalam keadaan pingsan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjatuh dalam kegelapan dan Xiaoyan tidak tahu apa lagi yang terjadi kepada Xiaoyan Namun setelah Xiaoyan terbangun Xiaoyan pada akhirnya kembali menjerit dengan gila-gilaan Rasa sakit yang parah pada saat ini benar-benar menjalar di seluruh tubuh Xiaoyan Dengan merasakan rasa sakit ini kewarasan Xiaoyan juga pada saat ini segera kembali secara perlahan Xiaoyan pun membuka matanya dan Xiaoyan menyadari banyak lubang berdarah yang pada saat ini berada di dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini melihat sekeliling dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini berada di sebuah kolam Tetapi yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa kolam ini tidak berisi air Ini adalah kekuatan Guntur yang telah diendapkan dengan sebuah cara tertentu Kekuatan Guntur ini juga seketika menyapu ke dalam tubuh Xiaoyan yang sudah terluka parah Xiaoyan pada saat ini merasakan sakit yang gila-gilaan dan Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya Sementara itu sosok yang sebelumnya bertemu dengan Xiaoyan pada saat ini berada di samping kolam Guntur Sosoknya sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya segera kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa jika kesadaran Xiaoyan menghilang maka Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk melatih tubuh Guntur Dewa Kuno ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini yang masih menahan rasa sakit juga seketika menyadari sesuatu Xiaoyan menyadari meskipun Guntur ini memberikan rasa sakit Tetapi tampaknya Guntur ini juga memulihkan tubuh Xiaoyan dan memberikan kekuatan ke dalam tubuh Xiaoyan Namun meskipun begitu kesadaran Xiaoyan pada saat ini memang hendak kembali terjatuh Xiaoyan pun terus berusaha untuk menjaga kesadarannya agar tidak kembali terjatuh pingsan Sosok yang berada di samping Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya pada saat ini masih bisa terus berusaha Namun meskipun begitu sosok ini pada saat ini merasa bahwa sepertinya Xiaoyan benar-benar sudah sampai pada batasnya Sosok itu pun hendak berdiri untuk mengangkat Xiaoyan dari kolam tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya dan berkata bahwa ia masih bisa Sosok itu pun seketika kembali terkejut dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih bisa berbicara Pada akhirnya sosoknya hanya bisa memperhatikan Xiaoyan yang terus mempertahankan kesadarannya Ia juga pada saat ini benar-benar terkejut karena ia bisa merasakan di dalam tubuh Xiaoyan ada kekuatan lain yang juga cukup kuat Guntur ungu sebelumnya telah menghancurkan hampir 80% tubuh Xiaoyan Tetapi untungnya ada jantung api putih di dalam tubuh Xiaoyan yang melindungi semua organ dalam Xiaoyan Hal inilah yang pada akhirnya mencegah Xiaoyan kehilangan kesadaran sepenuhnya dan masih bisa terus bangkit Pada akhirnya dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan Kesakitan yang parah ini seketika membawa berkah dan tubuh Xiaoyan perlahan-lahan pulih Sosok yang berada di samping juga menghela nafas ketika melihat Xiaoyan pada saat ini bisa bertahan Ia juga benar-benar memiliki minat kepada Xiaoyan setelah melihat ketekunan dari Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada akhirnya segera membuka matanya dan menatap ke arah sosok yang berada di sampingnya Sosok ini sedang melipatkan lengannya di depan dada dengan tubuh bagian atas telanjang Melihat sosok yang pada saat ini tidak bertindak buruk kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya Xiaoyan segera memberikan salam kepada sosok tersebut Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini sosok tersebut sepertinya telah membantu Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini telah jauh berkembang Di tengah-tengah kegembiraan ini Xiaoyan segera bertanya siapakah senior ini Sosok tersebut pun pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan ketika memperkenalkan diri Sosok tersebut berkata bahwa ia bernama Leili dan ia dijuluki dengan gelar Dewa Guntur Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terkejut dan ekspresi Xiaoyan menjadi serius Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan lanjut berkata bahwa gurunya juga seorang Dewa Guntur Jika begitu permasalahannya maka ia pada saat ini ingin tahu apakah hubungan dari Tuan Leili dengan gurunya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok tersebut pun mengerutkan kening sebelum akhirnya terlihat sedikit nyengir Sosoknya lanjut berkata apakah bocah itu layak disebut dengan Dewa Guntur Xiaoyan pun seketika berubah menjadi serius mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata agar senior pada saat ini jangan berbicara omong kosong mengenai gurunya Sosok tersebut pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa bahkan jika anak itu berada di hadapannya Iya benar-benar khawatir bocah tersebut tidak akan berani berbicara seperti itu kepadanya Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini Xiaoyan pada akhirnya segera memiliki sebuah spekulasi Tetapi Xiaoyan tidak ingin menebak-nebak dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk langsung bertanya Xiaoyan bertanya kepada sosok tersebut sesungguhnya siapakah senior ini Sosok tersebut pun berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa jika bocah laki-laki itu adalah guru dari Xiaoyan Maka seharusnya ia juga pada saat ini adalah kakek guru dari Xiaoyan Namun pada saat ini jika ia melihat perbandingan dengan bocah laki tersebut Sepertinya bakat dari Xiaoyan pada saat ini lebih baik daripada dirinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan keterkejutan Xiaoyan tidak menyangka bahwa ini adalah guru dari gurunya Hati Xiaoyan pada akhirnya segera tergerak dan Xiaoyan segera meminta maaf karena telah bersikap lancang Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan merasa sangat senang Bertemu dengan guru dari Dewa Guntur merupakan berkah yang besar bagi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Leili pada saat ini masih terus bertanya kepada Xiaoyan Leili bertanya bagaimana Dewa Guntur bisa mokat Xiaoyan pun tertegun sejenak dan bertanya-tanya di dalam hati mengapa Leili tahu bahwa Dewa Guntur telah jatuh mokat Setelah beberapa saat merenung Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ceritanya benar-benar sangat panjang Setelah itu Xiaoyan pun segera menceritakan semuanya kepada Leili Setelah mendengarkan cerita ini wajah Leili berangsur-angsur menjadi kaku karena sedikit amarah Namun tak lama setelah itu sosoknya seketika tertawa dan berkata ternyata itu dilakukan oleh Jin Woo Ye Ia mengingat nama ini dan jika pertempuran kembali datang Ia akan membantu Dewa Guntur untuk mendapatkan kelapanya Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera menunjukkan tekat dan mulai lanjut berbicara Xiaoyan berkata agar Tuan Leili pada saat ini jangan khawatir Xiaoyan juga berjanji kepada guru bahwa Xiaoyan akan membalaskan dendam dari gurunya Melihat Xiaoyan yang sangat antusias pada saat ini sosok Leili pun menoleh dan tersenyum Ia pun lanjut menganggukan kelapanya dan berkata bahwa itu memang harus dilakukan oleh Xiaoyan Hal itu dikarenakan Dewa Guntur telah mempercayakan semuanya kepada Xiaoyan Dengan begitu maka semuanya terserah kepada Xiaoyan Tetapi dari apa yang ia lihat pada saat ini Kekuatan Xiaoyan sepertinya masih jauh jika dibandingkan dengan Jin Woo Ye Xiaoyan pun tersenyum pahit dan hanya bisa menggaru kelapanya karena malu Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus berlatih selangkah demi selangkah Terlebih lagi pada saat ini sebuah keberuntungan juga telah menghampiri Xiaoyan Dengan bertemu dengan guru dari gurunya Dengan begitu maka tentu saja Tuan Leili pasti akan membantu Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Leili menganggukan kelapanya Dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan sangat mirip dengannya ketika ia masih muda Xiaoyan pun sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Leili Xiaoyan pada saat ini kembali teringat Netherdog yang saat sebelumnya berpisah dengan Xiaoyan Dan berniat untuk mencari reinkarnasi dari Dewa Guntur Xiaoyan pada akhirnya berinisiatif untuk menanyakan mengenai reinkarnasi dari Dewa Guntur Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Dewa Guntur telah berinkarnasi setelah kematiannya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apakah ada cara bagi guru Untuk bisa menemukan reinkarnasi dari guru Xiaoyan Mendengar hal tersebut Leili tiba-tiba menunjukkan senyum ramah dan menoleh sedikit Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan mengenai hal ini Renkarnasi Dewa Guntur pada saat ini memang telah berada di sini Setelah selesai berbicara Xiaoyan juga pada saat ini menoleh ke arah yang ditatap oleh Tuan Leili Xiaoyan pada saat ini melihat sesosok tubuh di tengah-tengah lautan Guntur Dan sosok ini tampak seperti anak berusia 7 tahun Memperhatikan bocah ini Xiaoyan pada saat ini seketika merasakan perasaan yang akrab Xiaoyan juga menyadari bahwa bocah ini pada saat ini sedang dilatih oleh Tuan Leili Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini ada dua-dua guru dan murid yang berada di hadapan Xiaoyan Hal ini benar-benar sangat jarang terjadi tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas karena reinkarnasi dari Dewa Guntur telah ditemukan Namun pada saat ini Xiaoyan juga sepertinya telah menyadari sesuatu Xiaoyan berpikir bahwa Tuan Leili pada saat ini berniat untuk membuat Dewa Guntur menjadi semakin kuat Tetapi Xiaoyan pada saat ini juga khawatir jika Dewa Guntur telah tumbuh menjadi dewasa dan menjadi semakin kuat Sosok iblis yang berada di dalam tubuhnya akan menguasainya dan apa yang seperti sebelumnya terjadi akan terulang Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Tuan Leili mengapa senior mengajarinya dengan cara seperti ini Mendengar hal tersebut Leili pada saat ini bisa memahami apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiaoyan Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan khawatir ia akan kembali mengambil jalan yang ekstrim Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Tuan Leili Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa guru di kehidupan sebelumnya telah dirasuki oleh iblis dan mati karenanya Xiaoyan berpikir mungkin ada yang salah dengan cara kultivasi ini Terlebih lagi jika ia telah menjadi semakin kuat dan jika iblis tersebut kembali menguasai jiwa dari Dewa Guntur Bukankah kejadian di masa lalu akan bisa kembali terulang Mendengar hal tersebut Leili pun pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Leili berkata bahwa meskipun ia terlihat seperti anak kecil tetapi ia sesungguhnya sudah berusia 800 tahun Karena energi iblis di dalam tubuhnya maka pikiran serta tubuhnya pada saat ini telah disegel terus-menerus pada tahap ini Dengan begitu maka pertumbuhannya tidak berkembang dan sekarang mereka hanya bisa menggunakan metode dengan cara memprovokasi seperti ini Jika ia bisa menguasai tubuh Guntur Dewa Kuno dalam waktu kurang dari seribu tahun Ia akan bisa menekan iblis di dalam hatinya dan hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak yang bagus Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menanggupkan tangannya dan meminta maaf Sementara itu Leili pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa sangat wajar jika Xiaoyan pada saat ini merasa khawatir Terlebih lagi masih ada waktu 200 tahun dan ia berharap reinkarnasi Dewa Guntur ini bisa sukses Setelah selesai berbicara Leili pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan mengembalikan topik kepada Xiaoyan Leili berkata monyong-monyong Xiaoyan pada saat ini bisa keluar dari Golam Guntur Jika Xiaoyan ingin mengolah tubuh Guntur Dewa Kuno maka Leili akan bisa membantu Xiaoyan Sebelumnya Xiaoyan hanya menerima satu Guntur Ungu dan bagaimana jika sekarang Xiaoyan harus menerima dua Guntur Ungu Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini ekspresinya berubah drastis Satu Guntur Ungu saja benar-benar telah menghancurkan 80% tubuh Xiaoyan Rasa sakit yang dialami oleh Xiaoyan juga benar-benar tidak bisa tertahankan Bahkan Xiaoyan kehilangan kesadarannya dan bagaimana jika Xiaoyan menerima dua Guntur Ungu Sementara itu di sisi lain sosok Leili pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan mulai kembali berbicara Leili berkata bahwa ia berpikir Xiaoyan sepertinya tidak hanya mempraktikan jalan Guntur Xiaoyan juga sepertinya pada saat ini memiliki api di dalam tubuhnya Xiaoyan pun mengangguk dan tidak menyangkal sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh guru memang benar Sesungguhnya yang Xiaoyan fahami adalah jalan api Tetapi seiring berjalannya waktu Xiaoyan juga pada akhirnya segera memahami jalan Guntur Leili pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya seketika lanjut mencubit dagunya dan merenung sejenak sebelum akhirnya mulai lanjut menjelaskan Leili berkata bahwa keduanya baik api dan Guntur adalah kekuatan yang sangat ekstrim Jika keduanya berada dalam tubuh yang sama dan jika sekali saja kekuatan diantara keduanya tidak seimbang Keduanya benar-benar akan dapat saling menghancurkan di dalam tubuh Xiaoyan Jika Xiaoyan bisa memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat maka Xiaoyan benar-benar akan sangat cocok jika mengolah keduanya Dengan kekuatan fisik yang sangat kuat maka Xiaoyan benar-benar akan bisa menampilkan kekuatan terhebat baik dari api maupun Guntur Namun untuk mencapai kesuksesan dengan api dan Guntur di dalam tubuh Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan mungkin perlu menanggung setidaknya 10 Guntur Ungu Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar siap secara mental untuk menghadapi hal tersebut? Mendengar hal tersebut hati Xiaoyan pada saat ini sedikit bergetar Meskipun Xiaoyan sedikit memiliki rasa traumatis terhadap Guntur Ungu tetapi Xiaoyan tidak memiliki jalan untuk mundur Xiaoyan pada akhirnya menganggungkan kelapanya dan berkata bahwa jika semua itu benar-benar dapat membuat Xiaoyan meningkat menjadi semakin kuat Maka Xiaoyan pada saat ini hanya perlu menahan semua rasa sakit untuk menjadi semakin kuat Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini memantapkan hatinya untuk melewati semua pelatihan ini истiktan dari Xiaoyan Najibut Yang dihantungan Kuipun 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 Terima kasih.